Yo guys, balik lagi dengan Billy disini dan kali ini kita akan membahas tentang rumor dari Redmi K70 dan Redmi K70 Pro Oke, jadi Poco F5 ini baru aja muncul ya di Indonesia tapi sekarang ternyata udah ada rumor dari Poco series ini yang versi cinanya ya bagi kalian yang udah mengikuti berita Poco itu pasti udah tau ya kalau yang Redmi K terus ada angkanya itu itu adalah sebetulnya yang versi cinanya dari Poco nah disini ternyata udah ada rumornya guys tentang apa yang dipakai dari Redmi K70 dan juga apa yang akan dipakai oleh Redmi K70 Pro nya ini harusnya sih nantinya ujung-ujungnya kedua seri cinanya ini akan meluncur secara global dengan nama Poco F6 dan juga Poco F6 Pro nah lalu apa aja sih rumor yang ada? kita bahas dari chipsetnya nah chipsetnya ini menurut rumor yang Redmi K70 ini akan memiliki chipset Snapdragon 8 generasi kedua nah bagi kalian yang udah puas banget ya dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini ternyata kalau memang rumornya ini bener dan nantinya akan muncul di Poco F6 ini gila banget sih karena Snapdragon 8 Gen 2 itu bener-bener powerful banget dan juga efisien banget guys jadi kalau upgrade dari F5 ke F6 ini nantinya beneran Snapdragon 8 Gen 2 ini akan menjadi upgrade yang gila-gilaan banget lalu juga untuk Redmi K70 Pro ini nantinya akan menggunakan chipset Snapdragon 8 generasi yang ketiga yang sampai sekarang itu infonya masih belum muncul juga ya guys tapi kalau beneran seperti ini ini juga pasti gila-gilaan banget meskipun saya belum tahu ya efisiensi dan juga powernya berapa tapi kalau seharusnya dia bisa lebih baik dari yang 8 Gen 2 dan juga efisiensinya tetap terjaga ini juga merupakan upgrade yang gila banget gitu ya nah saya sih juga nggak tahu apakah Indonesia ini akan memasukkan Poco F6 Pro-nya karena yang F5 Pro-nya aja sampai sekarang nggak ada kabarnya ya guys nah selain dari chipset sendiri kira-kira apa yang bisa kita harapkan di Poco tahun depannya ternyata yang kita ketahui adalah dari sisi baterainya nah baterainya ini ternyata nambah sedikit yaitu menjadi 5.120 mAh di semua masing-masing Poco series-nya lalu juga untuk chargerannya ini katanya bisa jadi 120W nah tentu saja saya membicarakannya ini seolah-olah Redmi K70 ini dan Redmi K70 Pro ini akan dirilis secara global dengan nama Poco F6 dan juga Poco F6 Pro karena biasanya sih ujung-ujungnya ke sana meskipun yang Poco F5 ini sebetulnya itu semuanya turunan langsung dari Redmi Note 12 yang turbo nah kita lihat aja ya tapi kalau saya pikir ya tahun depan bakalan sama dengan Redmi K series ini wah ini menurut saya Poco ini juga akan menjadi hit lagi sih di tahun depan ya mungkin itu aja sih berita yang ingin saya sampaikan pada hari ini tentu saja ini masih rumor ya dan masih bener-bener fresh banget masih baru banget tapi kalau rumor ini beneran nantinya nah itu yang kita bakalan kebagian di Poco series kira-kiranya ya dan saya harap sih bener ya oke please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan informasi pada hari ini komen jika kalian ingin berdiskusi atau bertanya-tanya tentang Redmi K70 series ini guys see you guys di video selanjutnya padahal Poco F5 ini baru lilis tapi udah ada info yang terbaru loh yang dari versi cinanya ini kalau bener sih Poco memang gak ada matinya bakalan selamat menikmati